Lanjut lagi pertanyaan, ada nama diagnosanya kontusio paru, apa kontusio paru? Jadi kontusio paru itu adalah memar atau peradangan pada paru yang dapat terjadi pada trauma tumpul dada akibat kecelakaan lalu lintas atau tertimpa benda berat. Jadi dia kontusio paru itu didefinisikan sebagai cedera vokal dengan edema, perdarahan alveolar, dan perdarahan interstisial. Terus dia dapat mengakibatkan kegawat nafas dapat berkembang secara lambat. Gawat nafas? Oke. Yuk. Kalau dari anamnesanya itu dia yang ngeringannya itu nyeri-nyeri aja, kemudian kalau sedangnya itu dia sesak nafas, habis itu mokus dan darah dalam percabangan grogial, kemudian batuk tidak dengan sekret. Kalau dia dari yang beratnya, beratnya itu sesak nafas hebat, kemudian ada takipnu, takikardi, cyanosis, agitasi, kemudian batuknya itu produktif dan... Kontinu, kemudian sekret berusaha, berperdarahan, dan mucoid. Mucoid. Oke. Oke. Terus bersama piscingnya dicumpulkan takikardi, kemudian ada disnus, takipnu, terus hipoksia, penurunan kesadaran, cyanosis, yang terakhir, sekretnya pencampur darah atau hipoktesis. Sekretnya pencampur darah? Iya. Sudah? Sudah. Lanjut. Baru pemeriksaan penujamnya itu bisa dilakukan cek laboratorium, itu dilakukan Anda, baru ada foto torak, itu untuk menunjukkan memarparunya, baru ada CT scan, itu untuk menunjukkan gambaran kontusio lebih awal, baru ada USG, untuk melihat memarparu yang tidak terlihat di foto torak. Oke. Oke, terus? Untuk objek naus sebandingnya, yang pertama ada jalan nafas, lalu ada akurespiratori, distress syndrome, atau ARDS, lalu ada pneumonia. Sudah itu saja? Iya. Sekali. Untuk tata laksananya, itu yang utama, potensi jalan nafas, kemudian oksigenasi arikuat, serta kontrol jari untuk perawatan utamanya, itu mencegah cedera tambahan, kemudian menemukan luka cedera yang menyertai, serta bila perlu pakai ventilator. Kemudian untuk tindakannya, itu ada bronchial toilet, yang kedua ada intubasi ET atau endotrakeal. Kemudian untuk penatelaksanaan kontusio paru ringan, itu yang pertama ada nebulisasi, kemudian ada postural drainase, kemudian fisioterapi, antimikrobial, pemasangan endotrakeal steril, kemudian oksigenasi arikuat, serta pembatasan cairan. Untuk kontusio paru yang sedang, itu ventilator, kemudian intubasi, kemudian diuretik, NGT, sama kultur sekresi. Kemudian untuk yang kontusio paru merat, itu ada intubasi dan ventilator, kemudian ada diuretik, kemudian ada pembatasan cairan, kemudian ada antimikrobial profilaktik. Kemudian yang terakhir, Apa? Itu saja? Habis? Iya. Cuman ya? Ya, habis? Oh, memang lain. Selamat malam. Terima kasih.